Tak terima ibu kandung Dianyaya Ayatiri, pemuda di Kolaka Timur tikam tujuh kali pakai parang hingga tewas. Pemuda di Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara membunuh Ayatirinya selasa tanggal 2 April tahun 2024. Korban tewas usai mengalami luka tujuh luka sobek akibat sabetan parang. Ada pun pelaku pembunuhan berinsial MD 20 tahun warga desa Kesio kecamatan Lalolae, Kabupaten Koltim Sutra. Sementara korban berinsial S alias H 52 tahun yang merupakan ayah tiri dari pelaku. Kejadian itu terjadi sekira pukul 21 lewat 30 wita, korban yang meregang nyawa akhirnya meninggal saat berada di puskesmas Lalolae sekira pukul 22 wita. Kapolres Kolaka Timur AKBP Yudi Palmi mengatakan motif pelaku menganyaya korban karena tak terima ibu kandungnya di parangi korban. Yudi mengungkapkan awalnya sekira jam 21, pelaku MD yang tengah nongkrong dengan rekannya di Mowewe ditelepon oleh adiknya berinisial A. Adiknya meminta kakaknya untuk pulang karena ibu kandung dipukuli ayah tirinya tersebut. Kemudian pelaku langsung menuju rumahnya saat sampai di rumah pelaku melihat ibunya sudah dibawa menuju rumah kepala desa Kesio, ujar Kapolres. Tak terima ibu dipukuli, pelaku MD pun mengambil parang kemudian bersama adiknya mencari keberadaan ayah tirinya. Pelaku MD mendapati korban S saat berada di pinggiran jalan di dekat masjid desa, ia sempat menanyai maksud ayah tirinya memukuli ibu kandungnya. Saat itu lantaran emosi, MD langsung mengayunkan parang ke tubuh korban sebanyak satu kali hingga mengenai lengan tangan kanan. Ia kemudian mengayunkan parang ke tubuh korban sebanyak enam kali sehingga ayah tirinya mengalami luka sobek di punggung, tangan dan bokong. Kemudian korban melarikan diri dan pelaku juga langsung menuju polsek lalolai untuk menyerahkan diri, jelas Yudi. Kapolres mengungkapkan saat masih dalam kondisi terluka, korban sempat melarikan diri ke rumah kerabatnya. Lalu korban dilarikan ke puskesmas lalolai, namun pukul 22 wita korban dinyatakan meninggal dunia. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.